55 rumah tidak layak huni di Subanjaya Kota Sukabumi bakal dibangun dan diperbaiki di tahun ini? kabar baik, sebanyak 55 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Subanjaya Kota Sukabumi bakal dibangun dan diperbaiki di tahun ini pembangunan tersebut bersumber dari dana bantuan provinsi dan dana alokasi khusus Lurah Subanjaya Jumyati mengatakan, dari informasi sementara pada 2023 ini di Kelurahan Subanjaya mendapatkan kuota pembangunan 55 rutilahu ada pun rincian anggaran pembangunan, rutilahu yang bersumber dari ban prov sebesar 20 juta rupiah dan DAK sebesar 35 juta rupiah jika ditotalkan, anggarannya mencapai 1 miliar 325 juta rupiah rinciannya, 800 juta rupiah ban prov dan 525 juta rupiah DAK menurut Jumyati, tidak dipungkiri sejauh ini masih banyak rutilahu yang membutuhkan uluran tangan pemerintah kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati